Audio Jungle Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kak Yano Bintang Resep menjadi seorang pakar Tidak banyak-banyak, hanya tiga resep Seorang pakar yang tidak munafik Seorang pakar yang tidak palsu Seorang pakar yang tidak pura-pura menjadi pakar Dia selalu melewati tiga tahap ini Apa tiga tahap itu? Yang pertama adalah eksperimen Seorang pakar dia pasti diawali dari sebuah eksperimen Eksperimen itu bisa lewat penelitian Bisa lewat uji coba Bisa melihat data secara langsung Melihat fakta secara langsung Menguji coba Dan mentreatment sesuatu Bisa satu minggu, dua minggu, empat minggu Dan itu tahap pertama yang harus dilakukan Ketika Anda menjadi pakar Eksperimen itu Untuk mengetahui dengan detail Jelas permasalahan Hasil yang ada di eksperimen yang kita lakukan Itu tahap pertama Tahap kedua Dari eksperimen itu Kita akan experience Kita akan punya pengalaman Pengalaman-pengalaman itu Akan menjadi Sisi-sisi Gumpalan rekaman di otak Dan dia akan menjadi Senjata kita Menjadi amunisi kita Menjadi Bahan kita Untuk berbicara Ke orang lain Jadi yang kedua adalah Experience Pengalaman itu Pasti berasal dari Melakukan lebih dahulu Jadi Eksperimen Melakukan secara nyata Melakukan secara langsung Baru nanti disitu kita Mendapatkan pengalaman Pengalaman demi pengalaman Experience demi experience Dia akan mengumpal Menjadi Expert Expert itu artinya Ahli di bidangnya Coba kita bandingkan Petani yang baru satu bulan Bandingkan dengan petani yang Sepuluh tahun Pasti akan berbeda Petani yang sepuluh tahun tadi Pasti menjadi expert Menjadi pakar Karena Melakukan berkali-kali Punya pengalaman Beraneka ragam Beraneka cara Dan dia menjadi Ahli Dia sangat tahu Pohon padi seperti ini Penyakitnya pasti begini Pohon padi sekian Umurnya pasti sekian bulan Dia sudah tahu Karena memang expert Jadi Untuk menjadi pakar Tiga hal yang harus dilalui Pintu pertama Eksperimen Uji coba Ngelakoni Melakukan secara langsung Tidak katanya Tidak omongan orang lain Tapi tahu betul Secara detail Yang kedua Pengalaman Setelah melakukan Dia pasti punya pengalaman Dan pengalaman ini Harus berangkat dari Berbagai Hal yang pernah dilakukan Jadi itu yang namanya Experience Experience Nah jadi dari experience Kita akan menjadi Expert Pakar Jadi pakar yang hebat Itu adalah pakar yang Betul-betul berangkat dari Bawah Berangkat dari pengalaman Berangkat dari uji coba Punya pengalaman Beberapa kali Baru dia pakar Jadi jangan percaya ketika ada pakar Tahu-tahu ngomong menjadi hebat Hanya karena Katanya Tahu-tahu menjadi hebat Hanya karena membaca sebentar Dia mengatakan hebat Hanya Sekilas saja Tidak Semua ada prosesnya Demikian ya Selamat Anda pasti bisa menjadi expert Menjadi pakar Ingat Experiment Experience Expert 3E Demikian Salam Kak Yatno Bintang Audio Jungle Audio Jungle Sampai jumpa di video selanjutnya K slow K slow